Ruas jalan tol dari Bandara Kuala Namu menuju kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Medan, akan segera diresmikan karena pengerjaannya hampir selesai. Kepala Satir Jalan Tol Kuala Namu Tebing Tinggi Dedi Hariade di Medan, mengatakan ruas jalan tol yang dapat digunakan hanya 6 seksi dari 7 seksi yakni dari Bandara Kuala Namu menuju Seirampah. Secara keseluruhan, progres pembangunan Jalan Bebas Sambatan ini dari Bandara Kuala Namu hingga kota Tebing Tinggi dengan panjang sekitar 52 km tersebut telah mencapai angka 85 persen. Yaitu terdiri dari seksi 1 dan 2 dari kawasan Tanjung Morawah hingga Parbarakan telah selesai 94,5 persen, kemudian seksi 3 dari Parbarakan menuju Lubuk Patam sudah selesai 100 persen, seksi 4 dari Parbarakan menuju Perbaungan telah rampung 100 persen, kemudian seksi 5 Perbaungan Teluk Mangkudu telah selesai 100 persen. Kemudian seksi 6 Teluk Mangkudu Seirampah juga hampir selesai sekitar 99 persen. Untuk seksi 7 dari Seirampah menuju Tebing Tinggi masih terkendala oleh pembebasan lahan sebelumnya. Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajiza Marpaung mengatakan, ruas Jalan Bebas Sambatan dari Tanjung Morawah menuju Tebing Tinggi itu rencananya akan diresmikan Presiden Jokowi Dodo. Pemprov Sumatera Utara mendapatkan informasi jika peresmian itu akan dilaksanakan Presiden Jokowi Dodo pada November tahun 2017. Pembangunan Jalan Tol Medan Tebing Tinggi memang diharapkan sesuai waktu karena Presiden Jokowi Dodo juga akan sekaligus meresmikan. Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional. Setelah ini diresmikan masyarakat mengharapkan agar Jalan Tol Sumatera lainnya segera menyusul untuk diresmikan hingga masyarakat dapat menikmati Jalan Tol Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampuk hingga Aceh.